Pemirsa 3 pengedar narkoba jenis PC Tropica yang dijual ke para pendemo saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law di Kabupaten Cianjur dibekuk Sat Narkoba Pores Cianjur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 600 butir obat PC Tropica siap jual dan ganja. Nah disitu aja ya. Menurut Kabupaten Cianjur, para pelaku sengaja menjual obat-obatan psikotropika tersebut ke para pendemo. Akibatnya efek dari obat tersebut membuat para pendemo berani di luar batas hingga menyerang petugas kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Cianjur yang berakhir recuh. Efeknya sendiri gimana dan emang jadi berani jadi gimana? Ya yang jelas pada saat kita lihat kemarin bahwa mereka-mereka ini terlihat dari pancaran wajahnya memang terlihat berani dan tidak peduli terhadap apa yang ada depan. Intinya mereka ingin merusak apa yang misalnya pagar yang kemarin itu didorong-dorong kemudian ingin merobohkan. Sementara itu dari keterangan pelaku dirinya hanya dititipkan seseorang untuk mengedarkan obat-obatan keras tersebut ke para pendemo. Selain obat psikotropika, polisi pun mengamankan barang bukti ganja siap jual. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.